Aku sama Jordan, komunikasinya baik ya? Gak Kamu juga sama, baik juga Gak ada Gak ada Tapi kamu punya PCR? Oh, baru putus Cuman tadi saya sempat mikir, ah kalau 30 kan gak ada sejarahnya gitu buat saya sama Meli Hai, sahabat kece dan badminton lover Kali ini kita akan sedikit mengupas sosok pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia yang super kece Dan sedang digosipkan menjalin hubungan spesial Siapa? Yes, pasangan Honey atau Pramel, Raven Jordan dan Melati Daiva Octavianti Sebelumnya, Raven Jordan merupakan pasangan Debbie Susanto Sementara Melati Daiva merupakan pasangan Ronald dan juga Alvian Eko Prasetya Menjelang Debbie Pension, Raven dipasangkan dengan Melati Daiva dan prestasi mereka lumayan bagus Dan saat ini sudah menempati peringkat 6 dunia Bahkan sudah melewati ganda campuran Hafiz Gloria yang saat ini turun ke peringkat 8 dunia Raven Melati mulai debut sebagai pasangan di turnamen Malaysia Masters 2018 Namun langkah mereka dihentikan pasangan China, Zheng Siwei Huang Yakkyong di babak kedua Prestasi terbaik mereka sejak dipasangkan adalah menjadi runner up Yaitu runner up di India Open 2018 Runner up India Open 2019 Kemudian New Zealand Open 2019 Dan di turnamen terakhir yang mereka ikuti Yaitu Australian Open 2019 Lagi dan lagi Mereka harus gagal meraih gelar Setelah di babak final di kalahkan pasangan ganda campuran China Huang Yilyu Huang Dongping 2-1-15-21-8 Iya saat ini mereka sedang mempersiapkan turnamen berikutnya Yaitu Indonesian Open 2019 Yang akan segera dimulai 16-21 Juli 2019 Di Istora Senayan Dan akan tayang di Trans 7 mulai tanggal 17 Juli Iya banyak yang berharap besar pasangan ini mampu memberikan permainan terbaiknya Dan menjaga lawan-lawannya sebagai pembuktian Bahwa mereka layak mendapatkan gelar dan juara Apalagi nama mereka di mata Bad Linter Lover Belakangan menjadi idola baru Setelah Melati Daiva putus hubungan dengan mantan pemain pelatnas Angga Pratama Banyak yang menilai Permainan mereka semakin meningkat Dan kekompakan mereka juga makin terlihat di lapangan Praven Melati disebut-sebut memiliki kemistri yang kuat di dalam dan luar lapangan Melalui video dan beberapa foto hasil jepretan jurnalis PBSI Mereka memang selalu membuat Badminton Lover bertanya-tanya Apakah keduanya menjalin hubungan di luar lapangan Iya apakah mereka akan menjadi generasi penerus Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma Oh iya, buat yang nge-friend sama pasangan ini Jangan lupa untuk nonton Opera Van Java di Trans 7 tanggal 14 Juli 2019 Jangan lupa untuk menonton! sub indo by broth3rmax